Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat sudah menghentikan penuntutan pidana terhadap 21 orang tersangka dari berbagai kasus melalui restoratif justice sejak tahun 2021 hingga sekarang. RJ tersebut diberikan kepada masyarakat yang tersangkut hukum sesuai dengan aturan yang ada. Pasca mendapatkan RJ, para tersangka yang sudah dibebaskan ini juga diasesmen dan dilakukan pembinaan oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Bekerja sama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan dan beberapa dinas lainnya, dilingkup pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Kejaksaan juga menyerahkan dua unit sepeda motor kepada BLK untuk pelatihan, termasuk pembinaan terhadap tersangka yang mendapatkan RJ, terutama di bidang otomotif. Kejari Kabupaten Pasaman Barat, M. Yusuf Putra, mengatakan selain penegakan hukum melalui persidangan, RJ ini merupakan langkah tepat untuk beberapa kasus yang memenuhi syarat. Pasca RJ, Kejaksaan dan Pemerintah akan terus melakukan pendampingan agar tidak terulang kejadian serupa dan memberikan skill khusus. Sebagai mana teman-teman ketahui, Kejaksaan punya program penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah teman-teman, setelah diterbitkan penghentian penuntutan tersebut, ternyata tugas kita belum selesai nih. Sama seperti tadi rekan-rekan media lihat, borbolnya saudara kita Brian alias Rian dilepas, rompinya dilepas, bukan berarti sudah titik di situ. Negara tetap harus hadir mengawal bagaimana supaya Brian ini bisa diterima keluarganya, bisa diterima kembali di lingkungannya dan masyarakatnya, dan bisa berkontribusi positif, bermanfaat. Artinya apa? Brian ini perlu di-assessment, perlu dibekali dia, perlu kemudian dilatih, dibangkitkan lagi semangatnya, motivasi dirinya, untuk bisa berubah, untuk bisa minimal menata dirinya sendiri, mengurus dirinya sendiri secara benar, dan tentunya akhirnya nanti bisa menghindari lagi terjadinya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sampai mengarah kepada tindak pidana. Wakil Bupati Pasaman Barat Rizna Wanto menilai pemberian pembinaan terhadap para alumni RJ ini sangat penting, supaya nanti mereka bisa memiliki keahlian masing-masing dan produktif, sehingga bisa pula terhindar dari tindakan melawan hukum. Diharapkan juga peran ninik mamak dan tokoh masyarakat supaya bisa mengedukasi masyarakat, supaya mengutamakan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan, dalam menyelesaikan persoalan sebelum memutuskan membawa perkara ke penegak hukum. Ini sangat positif dalam rangka pelayanan hukum terhadap warga masyarakat Pasaman Barat. Hari ini sudah kita saksikan, sekarang kita memutuskan, kita mencari simpang Pak Bupati Pasaman Barat, kita memberikan DMJ ya, dengan 21 warga masyarakat sebuah masyarakat Pasaman Barat. Dengan mikian tentu kita berharap ke depan, kegiatan-kegiatan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dihasilkan oleh masyarakat Pasaman Barat, tentu ini bisa juga, sebelum ini kasus masuk ke wilayah hukum, bagaimana itu peran tokoh masyarakat, tokoh agama, peran yang memaham, juga tidak terlepas dari pokoran-pelanggaran daerah, bagaimana ini bisa dimusuarakan, bisa dimusuarakan dan memupatkan. Karena kasus hukum ini bukan suatu solusi yang terbaik bagi warga masyarakat. Sebenarnya, pembinaan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, juga dari daerah penegak hukum, tentunya akan mengurangi kasus-kasus tidak hukum, yang dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat.